Ya Mesa, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat koordinasi terkait dengan musibah jatuhnya pesawat Lion Air PKL Kipe Nomai Penerbangan JT610. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dari gedung DPR, kita bersama dengan reporter Peria Karvalo dan jurukamera Rianto Triutomo. Ya Perlia, untuk rapat hari ini yang digelar oleh Komisi 5, siapa saja kemudian yang dihadirkan dalam rapat ini? Dan juga untuk sampai saat ini apa saja yang kemudian sudah dibahas dalam rapat itu? Ya Tezar, benar sekali hari ini Komisi 5 DPR RI melakukan rapat kerja bersama dengan Kementerian Berhubungan dan juga sejumlah pihak terkait, baik itu KNKT, Basar, Nas dan juga Direksi dari Maskapai Lion Air terkait dengan kecelakaan pesawat Lion Air PKL QP dengan nomor penerbangan JT610. Dari tadi kami pantau memang rapat kerja ini sudah dimulai dari pukul setengah sebelah siang, namun dari antara sejumlah undangan yang hadir memang pihak dari Direksi Maskapai Lion Air tidak terlihat sehingga memang yang datang hanya dari perwakilan baik itu Kementerian Berhubungan yang langsung dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga pihak Basarnas serta KNKT. Untuk saat ini Tezar, rapat masih terus berlangsung dan sebelum rapat tadi kami sudah mewawancarai Ketua Komisi 5 DPR RI, Fahri Francis yang mengatakan bahwa hari ini adalah sejumlah bahasan ataupun poin-poin yang dibahas, baik itu upaya ataupun apa saja yang telah dilakukan dari pihak Kementerian Perhubungan, KNKT dan juga Basarnas terkait dengan kecelakaan pesawat Lion Air. Dan memang ada sejumlah poin yang dibahas, Fahri Francis sendiri menyebutkan bahwa untuk Basarnas sendiri hari ini Komisi 5 DPR RI akan mempertanyakan lebih lanjut usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan terkait dengan evakuasi dan juga pemberian apresiasi kepada Basarnas oleh Komisi 5 terkait dengan apa saja yang telah dilakukan Basarnas terkait kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Untuk Kementerian Perhubungan sendiri, hari ini Komisi 5 DPR RI akan mempertanyakan lebih lanjut terkait dengan tren kecelakaan yang dilihat dari tahun 2016 hingga tahun 2018 ini trennya meningkat sehingga akan dipertanyakan lebih lanjut dan juga mendengarkan pernyataan dari Kementerian Perhubungan sendiri. Selain tren kecelakaan, Komisi 5 DPR RI akan mempertanyakan terkait dengan hasil rekomendasi dari KNKT terhadap Kementerian Perhubungan terkait dengan adanya pemeriksaan terhadap seluruh komponen penerbangan baik itu dari maskapainya dan juga terkait dengan kondisi bandar udara sehingga memang kecelakaan-kecelakaan dan juga peristiwa yang terjadi seperti Lion Air JT610 ini tidak terjadi ke depannya. Tezar Tambahkan juga apa sebenarnya fokus yang ini capai dalam rapat ini dan juga apa latar belakang dari pemanggilan semua pihak-pihak ini? Ya Tezar, memang rapat kerja ini, Komisi 5 DPR RI ini mengetahui sejauh mana peran dan juga apa saja yang dilakukan dari Kementerian Perhubungan, Basarnas dan juga KNKT. Selain apa yang telah dikerjakan ini hasil dari sejumlah evakuasi dan juga kita tahu bersama bahwa Black Box FDR sudah ditemukan sehingga Komisi 5 ingin mengetahui bahwa apa saja data-data yang telah berhasil dikumpulkan dari pihak KNKT sendiri. Tadi sebelum rapat kami juga menguancarai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengatakan bahwa hari ini ada sejumlah poin juga yang akan dijelaskan kepada Komisi 5 DPR RI yang pasti yang pertama adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengkoreksi bahwa pernyataan dari Fary Francis yang mengatakan bahwa tren kecelakaan dari tahun 2016 hingga tahun 2018 ini meningkat. Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa walaupun terjadi kecelakaan namun sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2018 ini tidak ada serius eksiden begitu sehingga memang kecelakaan kecil terjadi namun tidak ada kerusakan parah ataupun kecelakaan besar yang terjadi di sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2018. Budi Karya Sumadi juga mengatakan bahwa dari tahun lalu ini dunia penerbangan Indonesia juga mendapatkan sejumlah apresiasi dari sejumlah badan internasional terkait dengan kondisi penerbangan Indonesia namun memang kalau kita merujuk terkait dengan peristiwa kecelakaan pesawat Lion Air PKL QP dengan nomor penerbangan JT 610 memang sejumlah kejadian ataupun peristiwa-peristiwa ini memang diluar dari kemampuan manusia begitu. Dan memang ada sejumlah poin-poin lain yang akan disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yakni adalah meminta Basarnas untuk tetap mencari black box kedua ini adalah CVR yang nantinya akan tetap mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan dan juga KNKT. Untuk KNKT sendiri Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa KNKT sudah berhasil melakukan pengunduhan data-data yang didapatkan di black box pertama yakni FDR terkait dengan data-data tersebut Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa dalam waktu 30 hari KNKT akan diberikan waktu untuk melaporkan ataupun melakukan report awal terkait data-data apa saja yang akan ataupun yang telah didapat dari pengunduhan ataupun dari evakuasi FDR black box pertama tersebut. Namun memang hingga dengan saat ini report tersebut belum dilakukan dikarenakan identifikasi dan juga investigasi terkait dengan FDR masih terus dilakukan. Poin selanjutnya hal-hal yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan kecelakaan pesawat Lion Air yang akan disampaikan ke Komisi 5 DPR RI adalah Kementerian Perhubungan telah melakukan audit di sejumlah pesawat yakni ada 11 pesawat jenis 737 MAX dan memang hasil dari audit tersebut hingga dengan saat ini didapatkan bahwa dari 11 pesawat tersebut tipe 737 MAX tidak dijumpai masalah. Terkait dengan maskapai Lion Air sendiri, Kementerian Perhubungan telah melakukan ram cek ini dengan jumlah yang signifikan yakni 40% dari maskapai Lion Air dan juga ram cek sebanyak 15% dari maskapai non-Lion Air. Ram cek tersebut hingga dengan saat ini masih terus dilakukan dan percepatannya ataupun saat ini memang sedang 50% begitu. Saat ini masih terus dilakukan ram cek untuk melihat bagaimana kondisi dari maskapai-maskapai baik itu Lion Air dan juga maskapai di luar Lion Air bagaimana kondisinya baik itu terkait kondisi pesawat, awak pesawat dan juga terkait dari bandara-bandara yang ada di seluruh Indonesia. Untuk maskapai Lion Air sendiri, Kementerian Perhubungan telah memberikan sanksi salah satunya adalah pemecatan Direktur Teknik dari Lion Air. Direktur Teknik tersebut dinonaktifkan oleh Kementerian Perhubungan untuk klarifikasi yang lebih lanjut dan juga lebih lugas begitu. Sehingga memang hal-hal seperti kecelakaan pesawat ini ke depannya tidak terjadi lagi. Hingga dengan saat ini, Tezaran juga pemirsa rapat kerja Kementerian Perhubungan, Basarnas dan juga KNKT bersama dengan Komisi 5 DPR RI masih terus berlangsung dan kami sempat melihat ke dalam saat ini masih terus dilakukan sesi input ataupun memberikan masukan dari sejumlah fraksi di Komisi 5 DPR RI terhadap apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Basarnas dan juga KNKT. Tezar. Prilia Karvalo, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan langsung dari Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat.